Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Mayura Media yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal tanda-tanda seseorang didampingi hodam suci. Lantas, apasajakah tanda-tandanya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan, tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Para penonton setia Mayura Media yang baik, apakah Anda mengetahui, kalau ternyata ada segelintir manusia yang didampingi oleh hodam suci, dan hodam tersebut melebur pada tubuh mereka? Tanda atau ciri-cirinya itu bisa kita lihat, apabila kita semua memperhatikannya secara seksama. Hampir setiap manusia, mempunyai hodam atau pendamping yang masing-masing di dalam setiap jiwanya. Hodam merupakan makhluk gaib yang bisa saja berasal dari golongan malaikat ataupun golongan jin, bahkan hodam bisa diakini sebagai roh orang-orang suci ataupun biasa disebut dengan para wali Allah. Terdapat berbagai jenis hodam yang bisa dimiliki dengan cara dan tirakat seorang hamba masing-masing, salah satunya adalah hodam suci yang dipercaya mengandung ilmu tinggi. Hodam ini biasanya disebut hodam suci, atau hodam para wali Allah. Apabila Anda ingin memastikan apakah Anda dilindungi oleh hodam tersebut ataupun tidak, Anda mengetahui secara sadar, bahwa Anda pernah mengalami kejadian-kejadian di luar akal sehat manusia. Jadi saat pertama kali hodam tersebut muncul kepada Anda, biasanya Anda akan mengalami pertanda tertentu, namun Anda mungkin tidak akan pernah menyadarinya. Hodam suci atau hodam wali Allah ini memiliki wujud yang beragam. Jika hodam tersebut menampakkan diri dalam wujud manusia, biasanya mereka mengenakan jubah putih. Selain itu ada juga yang memakai kopiah dengan sorban hijau, bahkan ada yang menampakkan wujudnya dengan memakai baju hitam dan memakai belangkon. Berikut, ciri-ciri seseorang didampingi hodam suci wali Allah. 1. Orang tersebut rajin beribadah Salah satu ciri yang paling terasa pada seseorang apabila ia didampingi hodam wali Allah adalah, tingkat kerohanian yang tiba-tiba melesat secara signifikan. Padahal sebelum didampingi hodam wali Allah, ibadah orang tersebut bisa dikatakan gitu-gitu saja, bahkan bisa dikatakan ia malas beribadah. Namun setelah hodam wali Allah datang mendampingi orang tersebut, mereka otomatis akan menjadi lebih rajin beribadah. Hal ini juga bisa ditandai dengan keinginan beribadah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tanpa adanya kehadiran hodam ini, Anda mungkin menjadikan kegiatan beribadah hanya sebagai kewajiban saja, atau bahkan Anda jarang melakukannya. Hal tersebut terjadi oleh sebab karakteristik dari hodam wali Allah yang secara langsung akan diturunkan kepada tuannya. 2. Orang tersebut ringan tangan dan suka menolong Pada saat orang lain sedang membutuhkan pertolongan, mereka tidak pernah sungkan-sungkan mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang terjebak dalam berbagai permasalahan hidup, selama ia mampu menolongnya. Ia senantiasa bertindak baik dan menyenangkan hati orang lain. Orang tersebut juga bisa dibilang sangat dermawan, serta tidak pernah pelit untuk membantu orang lain yang sedang dalam keadaan susah. Maka tak heran, apabila orang tersebut lebih disenangi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang yang didampingi hodam suci wali Allah, akan menjadikan tolong menolong sebagai suatu kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memiliki sifat kesederhanaan Meskipun kenyataannya mereka memiliki harta benda yang melimpah atau bisa dikatakan sebagai seorang yang kaya raya, mereka biasanya lebih memilih gaya hidup yang sederhana dibandingkan kebanyakan orang lainnya. Karakteristik orang tersebut biasanya membawa aura yang lebih terpancar dan selalu diingat oleh orang lain. 4. Memiliki sifat kesederhanaan Juga akan sangat mencolok, teruntuk orang-orang yang dampingi oleh hodam suci wali Allah. Maka tak heran, apabila orang ini akan memiliki teman yang banyak dan baik hati. 4. Memiliki tutur kata yang lembut, sopan dan penuh makna Pribadinya selalu menjaga tutur katanya dan tidak akan berucap selain ucapan yang baik-baik aja. Kebanyakan kata yang dilontarkan dari dalam mulutnya, mengandung sifat nasihat kepada orang yang diajaknya ngobrol. Bukan ia merasa lebih baik atau ingin mengajari orang lain, mereka cuma ingin menjadi sumber bantuan terbaik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ula karena harisma dan aura yang terpancar dari orang ini, maka lawan bicaranya pun akan secara sukarela mendengarkan perkataan mereka. Sifat ini akan sangat kelihatan bagi mereka, bagi orang yang memiliki hodam suci wali Allah. 5. Sering mengalami mimpi yang penuh arti Orang yang didampingi hodam suci wali Allah, akan seringkali bermimpi didatangi oleh sosok orang suci. Terkadang dalam mimpi tersebut, ia diberi sebuah wejangan atau amalan-amalan tertentu dalam mimpinya. Orang yang didampingi oleh hodam wali Allah sering dijumpai oleh sosok-sosok seperti layaknya para wali, yang pakaiannya seperti pada zaman dulu. Sosok yang muncul dalam mimpi itu, seperti wali-wali zaman dulu yang mengenakan pakaian jubah. Ada yang mengenakan sorban, ada juga yang memakai kopiah. Bahkan di dalam mimpi tersebut, juga sering diberi wejangan nasehat-nasehat tentang kehidupan, dan juga nasehat-nasehat pada saat terjadi persoalan di dalam hidupnya. 6. Memiliki keahlian menyembuhkan Meskipun pada sebelumnya ia tidak pernah mempelajari ilmu penyembuhan apapun, namun orang ini secara murni bisa memulihkan rasa sakit yang dialami oleh seseorang. Hal ini karena didasari oleh energi dari kodam suci tersebut, yang diturunkan dan menyatu kepada tuannya. Orang-orang suci inilah yang membimbing orang tersebut, sehingga energinya dapat menyelaras. Selain bisa menyembuhkan diri sendiri, mereka juga mampu menyembuhkan orang lain. 7. Memiliki daya pengasihan yang luar biasa Orang yang didampingi hodam suci biasanya memiliki daya pengasihan tingkat tinggi. Maka tak heran, banyak orang-orang yang gemar dan nyaman kepadanya, sebab daya pikatnya yang sangat tinggi. Pada saat orang lain melihat wajahnya saja, maka akan menimbulkan perasaan senang dan teduh hatinya. Bahkan, orang-orang yang membencinya pun ketika berhadapan langsung dengan orang yang didampingi hodam suci, maka akan menjadi luluh hatinya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.